Halo halo sobat-sobat, selamat datang di channel Noob Layar TV Ini adalah rangkuman anime Seijo Musou Seorang pria bernama Tendo saat itu sedang bertemu dengan beberapa kliennya Namun beberapa dari mereka menolak tawaran yang ia berikan Hingga ada satu orang yang mau menerimanya dan membuat ia sangat senang Ia pun berniat segera kembali ke kantor untuk mengabarkan kepada teman-teman yang lainnya Akan tetapi, di tengah jalan, ia malah terkena tembakan dari seseorang yang saat itu sedang diamankan oleh polisi Saat tersadar, Tendo kini sudah berada di dunia Isekai Ia pun mendengar suara yang memerintahkan untuk melihat statusnya Yang mana ketika Tendo melihatnya, ia berasal dari ras manusia dan belum memiliki nama Karena tak mau memakai namanya di dunia sebelumnya, Tendo akhirnya mengganti namanya menjadi Lucille Di kotak statusnya, ia juga melihat skillnya adalah sebagai seorang penyembuh Serta memiliki skill keberuntungan monster Lalu, setelah melihat uang yang ia punya, Lucille akhirnya memutuskan untuk pergi ke kota mencari pekerjaan Setibanya di kota, ketika sedang berada di depan gerbang, Lucille tak bisa menunjukkan identitasnya Ia beralasan kalau ia baru saja diusir dari desanya dan ingin ke kota mencari pekerjaan sebagai penyembuh Penjaga gerbang itu kemudian masuk ke dalam dan memanggil seorang wanita bernama Lumina Karena Lucille ingin menjadi seorang penyembuh, Lumina pun akan membawanya ke guil penyembuh Namun saat akan masuk ke kota, Lucille tak sengaja bertabrakan dengan beberapa petualang Para petualang itu marah setelah mengetahui kalau Lucille akan pergi ke guil penyembuh Untungnya Lumina melindungi Lucille yang kala itu sedang menemaninya Mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan menuju guil penyembuh Saat telah tiba, Lucille langsung melakukan pendaptaran yang didampingi oleh Muru Ia pun kini telah memiliki kartu identitasnya Lumina kemudian pamit untuk pergi karena merasa urusannya sudah selesai dalam membantu Lucille Akan tetapi, Lucille menahannya dan sekali lagi meminta bantuannya Lucille berkata bahwa ia sama sekali belum pernah menggunakan sihir Ia beralasan bahwa di desanya itu ia adalah penyembuh pertama sehingga tak ada yang bisa mengajarinya Lumina percaya dengan perkataan Lucille dan memberikannya tiga pilihan Yang pertama, pelatihan Separta Dimana Lucille akan berlatih sihir sampai kekuatannya habis dan itu ia akan lakukan secara terus menerus Yang kedua, Lucille meminjam uang kepada guil petualang dan masuk ke sekolah sihir Namun setelah selesai, Lucille harus mengembalikan uangnya Ketiga, Lucille menjadi anak magang yang mana Lucille akan bekerja di klinik Dan di salah-salah waktu istirahatnya, Lucille bisa mempelajari sihir Setelah memikirkan semua pilihan yang diberikan kepadanya, Lucille memilih untuk melakukan latihan Separta Lumina dan Muruh terkejut karena Lucille ternyata memilih pilihan yang paling sulit Setelah itu Lucille dibawa ke sebuah kamar yang tidak memiliki jendela Di dalam kamarnya juga sudah disediakan sebuah buku kitab mantra sihir Lucille akhirnya bertekad akan menguasai sihir itu selama 10 hari Lucille kemudian mulai mempelajari kitab tersebut Setelah membaca buku kitabnya, Lucille langsung mencoba mantra sihir tingkat rendah yaitu sihir hil Lucille terus mencoba sihir itu sampai mananya habis Dan ketika mananya habis, ia merasa pusing serta sakit kepala Namun ketika telah beristirahat, mananya terisi kembali dan ia melanjutkan lagi latihannya Hingga setelah 3 hari berlatih, Lucille akhirnya bisa menggunakan sihir penyembuh Setelah itu, Lucille keluar dari kamarnya dan menanyakan tentang Lumina kepada wanita yang menjaga guil yaitu Monica Monica menjelaskan bahwa Lumina adalah kapten dari pasukan wanita yang dibentuk oleh gereja Kemungkinan Lumina kini sedang berada di gereja pusat Lalu, Lucille keluar sebentar dari guil penyembuh untuk mencari pekerjaan serta ingin menguji sihir barunya Ia pun tak sengaja bertemu dengan petualang sebelumnya yang menegurnya di depan gerbang Namun, tiba-tiba teman dari petualang itu datang dalam keadaan terluka Mereka tak bisa pergi ke klinik karena biayanya yang sangat mahal Lucille akhirnya memutuskan untuk menyembuhkan mereka Ia pun mulai menyembuhkan para petualang itu satu persatu Akan tetapi, Lucille yang belum sepenuhnya bisa mengontrol energi sihirnya Membuat ia beberapa kali gagal menggunakan sihir penyembuh Hingga ketika ia akan menyembuhkan orang terakhir Ia malah jatuh pingsan sebab mananya kini telah habis Lucille pun kesal karena ia tak bisa menyelamatkan satu orang lagi Untuk itu, ia memutuskan akan membuat dirinya menjadi lebih kuat lagi dan berlatih di guil petualang Saat masuk di dalam guil petualang, Lucille langsung mendaftarkan dirinya kepada Nana Lucille juga meminta agar guil petualang mencarikan orang yang bisa mengejarinya bela diri Dan sebagai gantinya, ia akan menyembuhkan para petualang yang terluka di guil petualang Karena tak bisa memutuskan sendiri, Nana lalu memanggil guil master, yaitu Bot Bot menanyakan mengapa Lucille ingin belajar seni bela diri Karena umumnya, para penyembuh tak ingin melakukan hal itu Lucille lalu mengatakan bahwa ia ingin berlatih agar bisa melindungi dirinya sendiri Merasa kalau guilnya akan memiliki keuntungan, bila Lucille bergabung, Bot akhirnya memutuskan menerima Lucille sebagai muridnya Sebab ia sendiri yang akan melatih Lucille Lalu, setelah 10 hari berada di guil penyembuh, Lucille akhirnya berpamitan kepada muruh yang saat itu sedang berjaga Lucille sangat berterima kasih karena selama ini ia sudah sangat dibantu Setelah itu, Lucille pergi ke guil petualang dan langsung melakukan latihan Ia pun diarahkan oleh Naya agar pergi ke ruang bawah tanah menemui Bot Saat bertemu Bot, Lucille ingin agar dilatih keras oleh Bot Sehingga ia akan cepat menguasai seni bela diri Kini dimulailah latihan Lucille yang saat itu diperintahkan untuk berlari sampai tenaganya habis Bot juga melatih tubuh Lucille agar tidak kaku Sebab jika tubuh melakukan peregangan, maka jangkauan serangan Lucille bisa lebih luas lagi Setelah itu, Bot menyuruh Lucille untuk menyerangnya dengan seluruh kekuatannya Bot terus saja melatih Lucille sampai ia kelelahan Dan ketika Lucille telah beristirahat, Bot kembali menyuruh Lucille untuk berlatih Mereka pun terus melakukan hal itu secara berulang kali Lalu, Lucille menanyakan mengapa tak ada yang berlatih di guil petualang Sebab ia melihat hanya dirinya saja yang berada di tempat latihan itu Bot menjelaskan bahwa petualang level rendah tidak memiliki uang untuk disisikan Sehingga mereka lebih fokus pada pertarungan langsung daripada melakukan latihan Hal itulah yang kini membuat banyak petualang baru yang mengalami kematian Untuk itu, ia ingin agar Lucille harus menyembuhkan semua petualang Tanpa harus memikirkan ia berasal dari ras manapun Tak lama kemudian, beberapa petualang yang terluka datang menghampiri mereka Sebab para petualang itu mendapatkan informasi bahwa mereka bisa mendapatkan penyembuhan gratis Lucille pun langsung mendatangi mereka dan menanyakan apa yang terjadi Petualang itu berkata bahwa saat menjalankan misi, ia digigit oleh serigala hutan Karena melihat lukanya yang parah, Lucille pun langsung menyembuhkannya beserta petualang lainnya Setelah itu, Bot mengatakan kepada Lucille bahwa mulai hari ini Lucille kemungkinan akan semakin sibuk Sehingga menurut Bot, sebaiknya Lucille harus membantu kekuatan fisiknya terlebih dahulu Untuk itu, Bot ingin agar Lucille tinggal di guil petualang saja Lucille akan tinggal secara gratis, serta mendapatkan makan tiga kali sehari Namun, Bot ingin agar Lucille membantu meningkatkan ketahanan hidup bagi para petualang baru Lucille dengan senang hati menerima tawaran Bot Ia mengatakan akan menyembuhkan semua orang yang mendatanginya Entah itu petualang ataupun juga bukan petualang Setelah itu, Lucille berganti pakaian dan diperintahkan untuk makan yang banyak Karena menurut Bot, Lucille perlu mengembalikan tenaganya dengan cepat Bot juga menunjukkan kamar yang akan digunakan oleh Lucille Namun, ketika telah di kamarnya, Lucille malah tak bisa tidur Ia akhirnya berlatih di dalam kamar agar levelnya bisa meningkat Esoknya, Lucille lalu diperkenalkan oleh Gulgan yang merupakan koki di tempat makan guil petualang Gulgan kemudian menunjukkan kepada Lucille minuman eggs Yang mana minuman tersebut bisa mempercepat berkembangnya kekuatan, ketahanan, serta refleksnya Akan tetapi, karena minuman itu sangat bau, sehingga tak ada yang mau mencobanya Sementara Lucille merasa kalau minuman itu seperti itemcit Sehingga, ia tak peduli dengan baunya karena ia ingin bisa cepat menjadi kuat Ketika meminumnya sedikit, Lucille pun langsung terdiam Sebab minuman itu ternyata memang memiliki rasa yang sangat aneh Ia awalnya ingin memuntakannya, namun karena takut kepada Gulgan Akhirnya, dengan terpaksa langsung meminumnya sampai habis Hal itu sebenarnya membuat Gulgan dan Bot sangat terkejut Karena Lucille bisa menghabiskan semua minuman tersebut Sementara itu, Lucille merasa kalau dirinya penuh dengan energi Yang mana, minuman eggs itu ternyata benar memberikan efek yang bagus pada dirinya Satu minggu pun telah berlalu, Lucille kini masih dilatih oleh Bot Ia masih saja tak bisa melawan Bot dan hanya menangkis serangannya saja Hal itu malah membuat Bot semakin senang dan sangat bersemangat untuk mengajari Lucille Lalu, tiba-tiba, seorang wanita dari ras manusia kucing datang menghampiri mereka Ia meminta tolong agar lukanya diobati karena sebelumnya diserang oleh monster Tanpa pikir panjang, Lucille langsung mengobati lukanya Akan tetapi setelah mengobati lukanya, wanita tersebut malah menangis Temannya mengatakan bahwa mereka sebenarnya tidak percaya kalau Lucille akan mengobati ras seperti mereka Karena ras manusia kucing dianggap rendah oleh manusia Malamnya, setelah selesai berlatih, Gulgan kembali memberikan minuman eggs Lalu, Lucille pergi ke kamarnya untuk beristirahat Namun, ia merasa kalau orang-orang sepertinya sedang mengawasinya Ia akhirnya menanyakan hal itu kepada Bot Ia mengatakan bahwa akhir-akhir ini ia merasa sepertinya sedang diawasi oleh orang-orang Yang mana ternyata hal itu sudah diketahui oleh Bot Orang-orang itu sebenarnya takut bila Lucille akan melarikan diri Para petualang, sebagian besar lahir bukanlah dari keluarga yang berada Sehingga banyak dari mereka yang mengambil misi apa saja tanpa memikirkan resikonya Walaupun sedang terluka, jika para petualang tidak memiliki uang Pastinya mereka akan memaksakan dirinya dan mengambil misi lagi Sehingga, bila Lucille masih berada di guil petualang Lucille bisa menyembuhkan mereka Dan para petualang itu bisa kembali bekerja dengan tubuh yang sehat Satu bulan telah berlalu Orang-orang pun kini mulai berbicara kepadanya Porsi minuman X juga kini telah diperbanyak Serta orang-orang yang datang untuk disembuhkan juga semakin banyak Sehingga, tibalah hari Lucille akan berhenti dari guil petualang Sebab sebelumnya, ia diizinkan tinggal di guil petualang hanya sebulan saja Bot kemudian memberikan Lucille uang yang banyak Agar ia bisa membayar riurannya selama satu tahun Sehingga dalam satu tahun itu, Lucille bisa fokus berlatih lagi di guil petualang Lucille pun setuju dengan hal itu dan langsung menerimanya Ia kemudian pergi ke guil penyembuh untuk melaporkannya dan membayar uang yuran Setelah itu, ia pun langsung kembali lagi ke guil petualang Lucille kemudian diperingatkan untuk pergi melihat proses pemotongan monster Hal itu bertujuan agar Lucille bisa mengetahui kondisi dari para monster Setibanya di tempat pemotongan monster, Lucille bertemu dengan Galbah Yang merupakan kakak dari Gulgan Di tempat itu, Lucille melihat kalau ternyata ada sebuah tas sihir Yang bisa menyimpan banyak benda Ia kemudian mulai memperhatikan Galbah dalam memotong para monster Menurut Galbah, sepertinya bot menyuruhnya datang ke tempatnya itu Agar Lucille bisa melihat titik kelemahan dari para monster Sebab di tempatnya itu, terdapat banyak jenis monster yang bisa dilihat oleh Lucille Besoknya, karena bot merasa Lucille masih kurang pengetahuan Ia akhirnya menyuruh Nana untuk mengajari Lucille Nana pun mulai memberikan pengetahuan umum kepada Lucille Yang mana mereka sekarang berada di kota Meratoni Yang berlokasi di Republik Surul Pusat dari kota di daerah mereka adalah Kota Suci Surul Dan markas besar Guil adalah Istana Republik Surul juga merupakan satu-satunya tempat di dunia yang menghapus perbudakan Nana juga menjelaskan kepada Lucille tentang negara yang berada di dekat Surul Lucille terus saja melakukan rutinitasnya Berlatih dengan bot, memotong monster dengan galbah, serta belajar bersama Nana Hingga akhirnya, tanpa ia sadari, kini sudah enam bulan berlalu ia tinggal di Guil Petualang Lalu, karena baju Lucille kini sudah kekecilan, Nana akhirnya menemani Lucille untuk membeli pakaian yang cocok dengannya Setelah berbelanja pakaian, Lucille mendengar ada suara teriakan wanita Ia pun bergegas untuk mendatangi subar suara tersebut Yang mana, ternyata itu adalah suara Monica yang sedang terluka parah Setelah sadar, Lucille menanyakan apakah ada yang berniat menghabisi Monica Menurut Monica, sepertinya ada yang tidak menyukai dirinya Sebab sebelumnya, ia telah menolak di depan para penyembuh yang melakukan perbudakan Salah satu temannya melakukan pengobatan di klinik Namun, karena tak mampu membayar pengobatan itu Ia dijual dan dijadikan budak di negara lain Kemungkinan, Monica bisa saja diserang lagi Dan penyembuh yang menyerangnya itu pastinya adalah Botakuli Ia adalah orang yang menjalankan klinik terbesar di kota Meratoni Lucille mengatakan, agar Monica sekarang sebaiknya tinggal saja di Guil Petualang Karena, hanya di tempat itu saja Monica bisa aman dari serangan Lalu, ketika Lucille sedang berada di tempat Gulgan Monica datang menghampirinya Ia pun menanyakan, berapa biaya yang harus ia bayar kepada Lucille Karena Lucille sudah menyembuhkannya Lucille merasa, kalau Monica terlihat sangat pucat Ia menduga, Monica takut jika Lucille memberinya harga yang sangat mahal Karena penyembuh biasanya memang seperti itu Namun, Lucille mengatakan, agar Monica tidak perlu membayarnya Sebab itu adalah balasan budi kepada Monica yang sebelumnya sudah membantunya Mendengar hal itu, malah membuat Monica sangat terkejut Dan seketika langsung menangis Satu bulan pun telah berlalu Orang yang menyerang Monica kini telah ditangkap Akan tetapi, mereka tidak bisa menemukan hubungan antara penjahat itu dengan penyembuh botakuli Sehingga, bisa saja nanti Monica masih akan mendapatkan serangan Untuk itu, Monica pun memutuskan akan tetap tinggal dan bekerja di Guil Petualang Lalu, bot tiba-tiba datang memanggil Lucille Ia ingin agar Lucille bergegas ke penginapan Untuk menyembuhkan para petualang yang sedang terluka Saat sampai di penginapan itu Lucille pun langsung menyembuhkan para petualang tersebut Namun, seperti sebelumnya Lucille tidak berhasil menyembuhkan semua petualang Sebab, kekuatannya masih terbatas Sehingga masih ada beberapa petualang yang harus tewas Satu tahun kini telah berlalu Lucille pun memutuskan untuk keluar dari Guil Petualang Ia ingin bekerja terlebih dahulu Agar bisa membeli buku mantra Sebab, ia ingin memperbanyak sihir penyembuhannya lagi Dengan begitu, ia nantinya akan membuka klinik Sehingga, semua bisa datang menyembuhkan dirinya di tempatnya nanti Lalu, ketika sampai di Guil Penyembuh Lucille memberikan kartu identitasnya kepada Muru Agar bisa memperbarui kartunya Namun, Muru sangat terkejut Ketika melihat status terbaru dari Lucille Ia menanyakan Apa saja selama ini yang sedang dilakukan Lucille Lucille akhirnya menjelaskan semuanya kepada Muru Mulai dari latihannya Serta minuman X Yang sering ia konsumsi Menurut Lucille Untuk meningkatkan kekuatannya Praktik langsung adalah cara yang paling bagus Di Guil Petualang Banyak pasien yang bisa ia sembuhkan Sembari ia juga berlatih bela diri Muru kemudian memberitahunya Dengan status terbaru Lucille Kini, Lucille akan naik peringkat Yang sebelumnya ia berada di peringkat H Sekarang naik di peringkat C Ketika berada di peringkat C Lucille bisa lebih banyak mendapatkan keuntungan Salah satunya sihir Middle Hill Sihir Barir atau sihir Pelindung Serta sihir Area Hill Akan tetapi yuran di peringkat C Kini akan semakin mahal Lucille pun bingung Karena ia tidak memiliki banyak uang Untuk membayar yurannya Untuk itu Ia ingin mencari kerja terlebih dahulu Namun Tiba-tiba Bot datang memberikan uang kepada Muru Dan meminta Agar Guil Penyembuh Menugaskan Lucille di Guil Petualang Selama satu tahun Bot juga nantinya akan memberikan gaji kepada Lucille Lucille pun menerima tawaran itu Dan akhirnya kembali lagi ke Guil Petualang Kali ini Lucille telah mendapatkan buku sihir baru Yang bisa ia pelajari Lalu Bot menyuruh Lucille untuk makan malam bersama Yang mana ternyata para petualang Sudah menunggu Lucille Untuk merayakan atas kembalinya Lucille Sementara itu Botak Guli kini sedang memarahi bawahannya Sebab pendapatan mereka tahun ini Dalam penjualan budak Menurun drastis Menurut bawahannya Itu semua disebabkan karena munculnya Seorang penyembuh di Guil Petualang Hal itu pun membuat Botak Guli sangat marah Hingga esok harinya Ia kemudian pergi ke Guil Petualang Menemui Lucille Botak Guli mengajak Lucille untuk bekerja di tempatnya Akan tetapi Lucille menolaknya Sebab ia tahu kalau Botak Guli adalah Orang yang sebelumnya ingin menghabisi Monika Lucille juga tidak setuju dengan cara yang dilakukan oleh Botak Guli Sebab Botak Guli selalu memeras pasiennya Dengan alasan menggunakan sihir tingkat tinggi Dan mematok harga yang begitu mahal Sehingga orang-orang tak bisa membayarnya Dan terpaksa menjadi budaknya Padahal sebenarnya Menurut Lucille Untuk mengobati orang-orang Botak Guli tidak mesti harus menggunakan sihir tingkat tinggi Sihir Hil pun yang merupakan sihir tingkat rendah Bisa juga digunakan untuk menyembuhkan orang-orang Botak Guli yang tidak suka dengan perkataan Lucille Akhirnya menyuruh bawahannya Untuk menghabisi Lucille Namun bawahannya itu Langsung dihentikan oleh Bot Hal itu pun membuat Botak Guli takut Dan akhirnya memilih untuk melarikan diri Lalu Bot mengatakan kepada Lucille Bahwa ia mendengar kabar Kalau Botak Guli sedang menyelidiki tentang Lucille Sehingga mungkin saja akan banyak orang yang mengincar Lucille Untuk itu Botak Guli akan berhenti melatih Lucille Sebagai seorang penyembuh Kali ini Bot akan melatih Lucille Menjadi seorang gladiator Dan kesatria Bot akan melatih Lucille dua kali lebih keras lagi Serta Menambahkan porsi makanannya Dan juga minuman eggsnya Ini dimulailah pelatihan baru dari Lucille Yang mana dilatihannya kali ini Bot juga mengajarkan Lucille Menggunakan pedang serta tameng Di sisi lain Botak Guli yang merasa kesal kepada Lucille Akhirnya menuliskan sebuah surat Yang berisikan tentang Laporan bahwa Lucille telah mengganggu bisnisnya Dengan memberikan tarif yang mahal kepada pasiennya Untuk itu Ia ingin agar Lucille dipindahkan ke tempat tugas yang lain Ia pun menyuruh bawahannya itu Agar menyerahkan surat tersebut Kepada Master Guli penyembuh Kini Botak Guli sangat senang Karena dengan begitu Lucille pasti akan pergi dari kotanya Ia pun rela menahan diri selama satu tahun Sampai Lucille pergi Hingga Beberapa hari kemudian Lucille akhirnya mendapatkan sebuah surat Yang mana surat tersebut berasal Dari Gereja Suci Surul Markas Besar Guil Isi surat tersebut adalah Memanggil Lucille Agar bekerja di Markas Besar Guil Sebab dengan usia yang masih muda Lucille sudah mencapai level yang tinggi Namun karena sekarang Lucille masih bertugas di Guil Petualang Sehingga Lucille akan dipindahkan dalam waktu 6 bulan lagi Bot sadar Kalau itu semua pasti kelakuan dari Botak Guli Karena jika berada di sini Lucille dilindungi oleh Guil Petualang Hal itulah yang membuat ia pasti melakukan sesuatu Agar Lucille dipindahkan di Markas Besar Namun Bot merasa Lucille masih mempunyai waktu 6 bulan Agar bisa meningkatkan kekuatannya Untuk itu Bot akan meningkatkan lagi porsi latihan dari Lucille Serta tidak perlu membatasi lagi pasien Yang akan disembuhkan oleh Lucille Lalu Gulgan menanyakan kepada Bot Tentang minuman X Yang mana Bot mengatakan bahwa di dalam teks lama Dapat menjadikan tubuh menjadi lebih kuat Serta Membuat lebih mudah dalam meningkatkan kemampuan Namun sebenarnya Bot tidak tahu pastinya Apakah itu akan berefek kepada Lucille Tak lama kemudian Galba datang menemui mereka Setelah melakukan penyelidikan Memang benarlah Kalau dalangnya adalah Botakuli Dan itu semua juga berkaitan Dengan kepala Guil penyembuh Yang ada di kota mereka Galba kini memutuskan Akan turun tangan menyelesaikan Masalah kepala Guil penyembuh Sebab ia juga banyak mendengar kabar buruk Tentang kepala Guil penyembuh di kota mereka Enam bulan pun telah berlalu Lucille Lalu mengajak Bot pergi ke makam para petualang Lucille memberitahu Bot Bahwa ia sebenarnya Bisa menyelamatkan orang-orang tersebut Jika saja ia memiliki banyak kekuatan Dan setelah ia pergi dari Guil Petualang Mungkin saja Botakuli akan kembali berulah Sementara para petualang baru Pastinya tidak memiliki uang Sehingga mereka pasti akan mengambil resiko lagi Untuk mengambil misi Dan itu bisa saja membuat para petualang baru terluka Walau hanya luka kecil saja Jika tak segera diobati Pastinya akan mengancam nyawa Yang mana Para petualang juga tak mungkin bisa pergi ke klinik Jika mereka tak punya uang Lucille tak ingin bila hal itu sampai terjadi Untuk itu Ia ingin agar Bot memulai pelatihan bagi para petualang baru Bukan hanya pelatihan dasar saja Tapi memotong monster Dan identifikasi tanaman obat Latihan seminggu sekalipun juga tidak apa-apa Jika para petualang menjadi lebih kuat Dan meningkatkan kemampuan dasar mereka Pasti para petualang yang Pasti petualang yang akan terluka makin sedikit Dan para petualang yang akan ke klinik Juga mungkin akan menjadi sedikit Menurut Bot Apa yang Lucille ucapkan adalah ide yang bagus Dan mungkin saja Ia nantinya akan mencoba menerapkannya Setelah itu Lucille berpamitan kepada Monica dan Nana Ia berterima kasih Karena mereka berdua selama ini Sudah mau mengurus dirinya Lalu Bot memberikan kartu petualang Lucille Yang mana ternyata Lucille kini telah berada di level E Sebagai seorang petualang Bot juga memberikan Lucille Sebuah tas sihir Lucille nantinya bisa memasukkan Sepuluh barang di dalam tas tersebut Serta kantong yang ada di sudut tas sihirnya Adalah uang Yang merupakan Tanda terima kasih mereka kepada Lucille Para petualang pun juga Ikut menyemangati Lucille Serta berterima kasih kepadanya Karena selama ini Lucille mau menyembuhkan mereka dengan gratis Mereka pun ingin Agar Lucille bisa kembali lagi ke guil petualang Tanpa disadari Lucille malah meneteskan air mata Sebab ia merasa Bahwa ia melakukan itu semua Karena memang ia adalah seorang penyembuh Setelah berpamitan Lucille akhirnya berangkat ke markas besar guil Namun ternyata Para petualang sudah menunggunya di depan gerbang Untuk menemani Lucille Pergi ke markas besar guil Setelah seharian melakukan perjalanan Lucille akhirnya sampai di kota suci surul Karena minuman X-nya sudah habis Lucille ingin terlebih dahulu Pergi ke guil petualang untuk memintanya Saat sampai di guil petualang Lucille kemudian diperkenalkan oleh guil master Yang bernama Gen Lucille lalu memperkenalkan dirinya Dan meminta disediakan minuman X Sebanyak 3 barel Namun sebelum itu Gen menyuruh Lucille untuk meminumnya Sebab ia tak mau memberikan minumannya kepada orang Yang tak bisa meminumnya Lucille yang sudah terbiasa meminumnya Dengan cepat langsung menghabiskannya Setelah itu Lucille pergi ke markas besar guil penyembuh Ia pun berterima kasih kepada para petualang Yang sudah mengantarkannya Lalu Lucille masuk ke dalam markas besar Dan melaporkan tujuan kedatangannya Salah seorang pendeta bernama Greenheart Kemudian meminta Lucille untuk mengikutinya Greenheart menjelaskan Bahwa apa yang mereka gunakan itu adalah lip sihir Ia bisa menggerakkan lip sihir itu Dengan menggunakan sihirnya Dan satu-satunya pintu masuk mereka Hanya melalui lip ini Hal itu sengaja dilakukan Agar orang luar tidak bisa masuk ke dalam Ketika sampai di atas Lucille tak sengaja bertemu dengan Lumina Lucille sangat senang Karena Lumina ternyata masih ingat kepadanya Lumina pun mengatakan Jika Lucille sudah menyelesaikan urusannya Agar segera datang ke kamarnya Sebab ia ingin membicarakan sesuatu Setelah itu Lucille dibawa ke sebuah ruangan introgasi Greenheart ternyata ingin menanyai kebenaran Tentang surat yang dikirim oleh Botakuli Lucille akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi Mulai dari mahalnya pembayaran penyembuhan Sampai terjadinya perbudakan Setelah mendengar cerita Lucille Greenheart mengatakan akan mendiskusikan hal itu kepada uskup agung Ia lalu membacakan surat perintah baru untuk Lucille Yang mana Lucille kini diberi tugas sebagai pengusir setan Dan untuk lokasinya akan ditentukan besok ketika Lucille sudah mulai bekerja Serta Lucille juga akan mendapatkan gaji yang banyak tiap bulannya Untuk itu Lucille diperintahkan segera tidur Karena esok ia sudah mulai bekerja Setelah itu Lucille kemudian pergi ke kamar Lumina Dan menceritakan apa yang terjadi di kotanya Ia juga memberitahu Lumina bahwa sekarang ia mendapatkan tugas baru sebagai pengusir setan Lumina pun terkejut karena itu adalah tugas yang berbahaya Ia menjelaskan di bawah mergas besar ini terdapat makam para pendiri Namun beberapa dekadi lalu makam itu malah berubah menjadi labirin Di dalam labirin itu kini telah muncul para zombie Lucille akan ditugaskan menjaga agar para zombie itu tidak keluar Serta harus mengurangi jumlahnya Untuk mengalahkan zombie yang ada di dalam Lucille bisa menggunakan sihir pemurnian suci Akan tetapi jika Lucille mendapatkan harta karun di dalam labirin itu Maka harta itu akan menjadi miliknya Serta ia juga bisa menjual batu sihir yang ia dapatkan dari para zombie Esoknya Lucille akhirnya pergi menemui Gerenhardt untuk memulai pekerjaannya Ia diberikan jubah pelindung serta sebuah kartu yang bisa Lucille gunakan untuk keluar dari markas besar Ia juga diperkenalkan oleh George yang bertugas menjaga gerbang makam Yang nantinya akan digantikan oleh Lucille George kemudian membawa masuk Lucille ke dalam labirin Lalu ketika salah satu zombie muncul di depan mereka George langsung menunjukkan kepada Lucille bagaimana cara mengalahkannya George mengatakan bahwa Lucille bisa mengalahkan zombinya dengan sihir purifikasian Dan setelah mengalahkan para zombie Lucille jangan lupa mengambil batu sihirnya Setelah itu George meninggalkan Lucille dan menyuruhnya untuk melanjutkan tugasnya sendiri Lucille sebelumnya tidak pernah menggunakan sihir purifikasian Sehingga ia mempelajarinya baru semalam Lucille berniat mengalahkan para zombie dengan pedangnya saja Akan tetapi ketika para zombie muncul dengan jumlah yang banyak Lucille secara spontan langsung membacakan mantra sihir purifikasian Lucille kini berhasil menggunakan sihir purifikasian Ia pun mendapatkan ide untuk menyalurkan sihir purifikasian di pedangnya Sehingga ia hanya akan mengeluarkan sedikit energi sihir Lucille pun terus maju menghabisi para zombie Hingga akhirnya ia sampai di lantai tiga Setelah menyelesaikan tugasnya di hari pertama Lucille lalu dibawa ke sebuah ruangan Yang di dalamnya itu terdapat banyak kitab sihir serta senjata dan barang lainnya Ruangan itu pun dijaga oleh seorang wanita bernama Katalia Katalia menjelaskan bahwa Lucille bisa membeli semua barang yang ada di situ Dengan menggunakan poinnya Yang mana poin itu bisa ia dapatkan dari kristal sihir yang keluar dari para zombie Setelah memeriksa poin dari Lucille Katalia sangat terkejut Sebab baru hari pertama Tapi Lucille sudah mendapatkan poin yang banyak Lucille kemudian mempertanyakan Mengapa masih banyak alat pedang dan tombak di tempatnya itu Katalia menjelaskan bahwa para penyembuh itu kebanyakan tidak menggunakan senjata Sehingga pedang dan alat yang lainnya itu tidak ada yang membelinya Setelah itu Lucille pergi menemui Greenheart yang tengah mendugunya Greenheart datang membawakan Lucille jubah baru yang bisa ia gunakan Esoknya Lucille kemudian masuk ke labirin lagi dengan menggunakan jubah barunya Ia juga kini sudah membeli pedang dan tombak di tempat Katalia Pada hari kedua Lucille hanya berkeliling untuk memetakan labirin hingga sampai di lantai 5 Ketika Katalia memeriksa poinnya Malah semakin banyak lagi dari hari sebelumnya Di hari berikutnya Lucille kini masuk ke lantai 6 Ia merasa senang Karena baginya menghabisi para zombie di labirin sangatlah mudah Hingga Lucille pun tak sengaja menginjak sebuah jebakan Hal itu membuat ia akhirnya berhati-hati dalam melangkah Di hari ke-10 Lucille kini menghadapi segerombolan zombie Namun dengan siri purification Ia pun langsung mengalahkan para zombie itu dengan mudah Lalu ketika melanjutkan penjelajahannya Lucille akhirnya menemukan sebuah ruangan Ia berpikir kalau ruangan itu adalah ruangan dari bos labirinnya Lucille akhirnya tanpa ragu masuk ke dalam ruangan itu Akan tetapi saat masuk di dalam Ternyata di ruangan itu terdapat banyak zombie Lucille pun mencoba tenang dan membacakan mantra purification Namun ternyata di dalam ruangan itu Sihir tidak bisa digunakan Lucille terpaksa melawan zombie itu dengan pedangnya Lalu ketika Lucille sedang mengumpulkan batu sihirnya Tiba-tiba ia mendapatkan serangan Yang mana bos dari para zombie itu kini telah muncul Lucille berusaha melawan zombie itu dengan senjata yang ia punya Namun bos zombie malah selalu menghindarinya dan tak menyerangnya Lucille menyadari sepertinya bos zombie tak bisa menyerangnya Jika tak merapalkan sihirnya Untuk itu Lucille pun berencana terus menyerang bos zombie ketika akan merapalkan sihirnya Hal itu ternyata berhasil membuat bos zombie tak berkutik melawan Lucille Setelah mengalahkan bos zombie Lucille kini bisa menggunakan sihirnya lagi Serta sebuah pintu menuju tingkat selanjutnya kini telah terbuka Lalu Lucille akhirnya kembali dan melaporkannya kepada Katalia Hal itu membuat Katalia terkejut Sebab Lucille telah sampai di tingkat 10 dan melawan bosnya Lucille juga menunjukkan jubah serta senjata yang digunakan oleh bos tingkat 10 Yang mana itu membuat Katalia semakin terkejut Dan menyuruh Lucille untuk mengikutinya Katalia ternyata membawa Lucille pergi menemui Uskup Agung Katalia lalu memperkenalkan Lucille dan menjelaskan apa yang sudah ia lakukan Uskup Agung itu kemudian menyuruh Lucille untuk menunjukkan apa yang sudah ia temukan Yang mana setelah Uskup Agung melihatnya Ia menyadari kalau jubah itu adalah milik salah satu penyembuh hebat Bernam Osario yang hilang 12 tahun lalu Ia ingin agar Lucille memberikan benda tersebut kepadanya Lucille pun bersedia memberikannya Namun ia meminta agar Uskup Agung memberikannya tas sihir yang baru Sebab tas sihirnya sekarang tidak bisa ia gunakan untuk perjalanan dalam waktu yang lama Uskup Agung mengatakan bahwa ia akan memberikan kantong sihir kepada Lucille sebagai hadiannya Kantong sihir itu memiliki luas seperti ruangan ini sehingga Lucille bisa membawa banyak benda Lalu ketika Lucille akan pergi sarapan Ia bertemu dengan Lumina yang saat itu sedang bersama pengawalnya Lumina ternyata sudah tahu informasi mengenai Lucille yang telah berhasil sampai di tingkat 10 Ia pun ingin agar Lucille sarapan bersamanya dan ingin mendengar ceritanya Ketika telah mendengar cerita Lucille Lumina pun marah karena Lucille sangat ceroboh melawan bos tingkat 10 tanpa mencari taunya terlebih dahulu Sebab bos tingkat 10 itu bisa menghilangkan sihir Lucille pun meminta maaf dan berencana ingin kembali ke kota Meratoni melatih dirinya lagi Lumina mengatakan Lucille tidak perlu lagi kembali ke Meratoni Sebaiknya Lucille mengikuti latihan bersama para bawahannya Lucille pun senang karena kini akan mendapatkan latihan lagi Setelah itu Lucille kembali masuk ke dalam labirin Namun di tingkat 11 tak ada apapun yang muncul Sehingga ia kini telah menjelajah sampai di tingkat 12 Selesai menjelajah di level 12 Lucille pergi menemui kata Lea untuk menukarkan batu sihirnya Kata Lea kemudian memberikan kantong sihir yang sebelumnya dijanjikan oleh Uskup Agung Saat Lucille memasukkan sihirnya ke dalam kantong itu Tiba-tiba kantong sihirnya menjadi warna biru Yang menandakan kalau kantong itu sudah menjadi miliknya Lucille bisa memasukkan barang ke dalam kantongnya dengan hanya menyentuhnya Dan untuk mengeluarkan barangnya Lucille tinggal membayangkan saja barang yang ia ingin keluarkan Di dalam kantong sihir itu juga Uskup Agung sudah menyediakan buku sihir Yang nantinya bisa dipelajari oleh Lucille Setelah itu Lucille pergi menemui Lumina untuk mengikuti latihannya Dengan latihan yang sudah ia lakukan bersama bot di kota Meratoni Lucille merasa yakin bisa mengikuti latihan yang dilakukan oleh Lumina Akan tetapi ketika memulai latihannya Lucille meletak bisa mengikuti para bawahan Lumina Lumina kemudian meminta agar Lucille menunjukkan hasil latihan yang sudah ia lakukan di guild petualang Setelah mencoba menyerang Lumina Lucille malah dengan mudanya dibuat pingsan Lalu Lucille mengikuti latihan kelompok bersama bawahan Lumina Dan latihan kelompok itu dimenangkan oleh Lucille Menurut Isabella yang merupakan bawahan dari Lumina Mereka bisa kalah karena di kelompok satunya terdapat Lucille Lumina pun menjelaskan itu memang benar Karena walau masih muda Lucille sudah memiliki level yang tinggi sebagai seorang penyembuh Bahkan sebelumnya Lucille juga sudah mengikuti pelatihan di guild petualang Di hari selanjutnya Lucille kembali memasuki labirin hingga akhirnya ia sampai di tingkat 20 Yang mana di tingkat tersebut terdapat bos zombie seperti di tingkat 10 Namun karena tak ingin mengalami hal yang sama seperti di tingkat 10 Lucille akhirnya memutuskan untuk menunda melawan bos tingkat 20 Ia kemudian kembali berlatih dengan Lumina Yang mana kali ini Lumina ingin melatih Lucille menggunakan pedang ganda Akan tetapi ketika Lucille melawan Niar yang merupakan pengguna pedang ganda Ia pun sangat kesusahan melawannya Begitu juga ketika Lucille melawan Isabella Beberapa hari kemudian Lucille akhirnya memberanikan diri masuk ke tingkat 20 melawan bos zombie Sebab ia merasa sudah siap karena mendapatkan latihan dari Lumina Lalu setelah melawan bos zombie tingkat 10 Ia pun berhasil mengalahkannya Ia juga langsung melaporkan hal itu kepada Uskup Agung bersama dengan kata Leia Yang mana bos zombie di tingkat 20 itu juga merupakan orang dari markas besar guild penyembuh Uskup Agung lalu menceritakan bahwa mereka sebenarnya tidak mengetahui apa yang menyebabkan makam itu menjadi labirin Dan sejak dulu sampai sekarang belum ada yang bisa menyegel dan menakulukan labirin itu Sehingga Uskup Agung ingin agar Lucille terus menjelajahi labirin tersebut Dan ia akan menyiapkan barang apa saja yang diinginkan oleh Lucille Serta Lucille juga akan dipromosikan karena sudah mencapai penyembuh level 7 Lucille pun ingin agar diberikan baju anti zombie Sehingga ketika menjelajah di labirin ia bisa lebih aman lagi Setelah itu Lucille pergi ke guil petualang menemui Gen Orang-orang pun melihat Lucille dengan tatapan sinis sebab Lucille adalah seorang penyembuh Lucille meminta kepada Gen agar menyediakannya 10 barel minuman eggs Gen terkejut karena Lucille meminta begitu banyak minuman eggs Sebelum menyediakannya Gen menanyakan apakah Lucille bisa membantunya mengobati para petualang Seperti yang ia lakukan di kota Meratoni Sebagai seorang penyembuh Lucille tak bisa melakukan hal itu Karena sekarang ia bekerja di markas besar Akan tetapi jika sebagai seorang petualang Ia bisa melakukannya karena ia juga adalah seorang petualang Untuk membayar jasanya mereka hanya perlu membayar satu koin perak saja Ketika Lucille pergi ke bawah untuk melihat para petualang yang terluka Ia malah diusir sebab mereka berpikir kalau Lucille sama dengan penyembuh lainnya Yang suka mematok harga yang tinggi Untungnya Gen menenangkan mereka dan menjelaskan semuanya Bahwa Lucille adalah penyembuh legendaris yang terkenal di kota Meratoni Lucille lalu memberitahu mereka bahwa ia tak bisa setiap saat menyembuhkan mereka Karena ia juga tak mau merebut wilayah kerja para penyembuh di kota Suci Surul Lucille pun memberikan mereka syarat Yaitu mereka hanya boleh membayar satu koin perak per orang Serta bila ada seseorang dari gereja yang terlibat masalah Mereka harus membantunya Setelah itu Lucille pergi menemui Katalia Ia kemudian diberikan senjata dan armor yang sebelumnya ia sudah minta pada uskup agung Lucille kini sudah memiliki rutinitas baru yang mana setiap minggunya ia akan keguil petualang Mengambil minuman X-nya serta mengubati para petualang Setelah mengubati para petualang Lucille kemudian menanyakan kepada mereka kabar tentang Lumina dan pasukannya yang pergi membasmi monster Serta kabar apa saja dari kota Meratoni Salah satu petualang mengatakan bahwa untuk Lumina dan pasukannya itu baik-baik saja Petualang yang lain juga memberitahunya bahwa di kota Meratoni Resepsionis yang ada di guil petualang akan menikah Namun ia tidak mengetahui siapa nama dari resepsionis itu yang akan menikah Hal itu pun membuat Lucille galau karena ia berpikir mungkin saja Monica dan Nana yang akan menikah Lucille kini sampai di lantai 30 dan berhasil mengalahkan bosnya Ia pun kembali dan melaporkan hal itu kepada kata Lea Ia mengatakan bahwa ia berhasil mengalahkan bos lantai 30 berkat sihir area high hillnya Kata Lea sangat terkejut karena di umur yang masih muda Lucille sudah bisa menggunakan sihir tersebut Ia pun mempertanyakan mengapa Lucille bisa menjadi kuat Lucille mengatakan bahwa selama ini ia hanya meminum minuman X yang disediakan oleh guil petualang Mereka berdua kemudian pergi menemui Uskup Agung dan melaporkan hasil yang diperoleh Lucille di lantai 30 Serta kata Lea juga mempertanyakan minuman yang dikonsumsi oleh Lucille Uskup Agung mengatakan bahwa minuman X itu sebenarnya terbuat dari tanaman obat, hati naga, dan air roh Awalnya minuman itu berbentuk pil namun semakin kesini orang-orang membuatnya menjadi cairan Lucille memberitahu Uskup Agung bahwa ia meminum itu sebenarnya agar bisa bertahan hidup Sebab minuman itu juga tidak memiliki efek samping dan bisa membuatnya menjadi kuat Uskup Agung kemudian meminta barang-barang dari bos lantai 30 Yang mana barang-barang itu ternyata merupakan milik dari para penyembuh yang berasal dari markas besar Esoknya ketika akan masuk ke labirin, Lucille mendapatkan surat dari Uskup Agung Saat di dalam labirin, ia pun membaca surat itu yang ternyata berisikan informasi tentang minuman X Yang mana minuman X itu sebenarnya memiliki efek samping Yaitu bisa membuat seseorang kehilangan gairahnya terhadap wanita Lucille pun menyadari hal itu karena ia merasa ia memang sepertinya tidak memiliki gairah kepada wanita Padahal wanita yang ada di dunia itu sangatlah cantik Ia pun bertekad akan segera menyelesaikan penjelajahannya dan bergegas mencari wanita serta menjalin cinta Karena ia merasa ia masihlah orang yang normal Satu bulan kini telah berlalu, Lucille yang mulai dari lantai 30 kini berhasil sampai di lantai 40 Akan tetapi Lucille mengurungkan niatnya terlebih dahulu untuk melawan bos lantai 40 Lucille akhirnya memutuskan pergi ke guil petualang untuk mencari informasi Namun di depan pintu, ia bertemu dengan seorang gadis kecil Lucille lalu menyuruh gadis kecil itu masuk ke dalam guil petualang Yang mana setelah Lucille masuk, ternyata ada Monica dan Nana Akan tetapi belum sempat berbicara dengan mereka berdua Para petualang langsung membawa Lucille untuk menguati teman-teman mereka Setelah selesai, Monica dan Nana yang sudah berbicara dengan gadis itu Lalu mengatakan agar Lucille mengikuti gadis kecil itu ke daerah kumuh Sebab gadis kecil itu ingin meminta tolong kepadanya dan keadaannya sangat genting Karena daerah kumuh daerah yang berbahaya, Master Gen akhirnya memutuskan untuk ikut Ketika sampai di daerah kumuh, mereka pun menemukan sekelompok orang yang sedang terluka Menurut perkataan gadis kecil itu, orang-orang tersebut adalah perwakilan dari kota Yante Dan mereka diserang oleh segerombolan pencuri Karena jumlah yang terluka cukup banyak, sehingga mereka tak bisa dibawa ke klinik Lalu, saat Lucille mendekati gerombolan itu, tiba-tiba seseorang bangun dan menusuk Lucille Dengan kekuatannya, Lucille berhasil menyembuhkan mereka semua Para warga di daerah kumuh lalu memohon kepada Lucille agar menyembuhkan mereka juga Lucille sebenarnya tak ingin melakukannya sebab ada aturan yang melarangnya Namun ia tetap lanjut menyembuhkan para warga daerah kumuh dengan alasan kegiatan amal Ia juga membersihkan sumber dari penyakit yang ada di daerah kumuh Serta menjelaskan kepada mereka bagaimana cara hidup yang bersih Setelah itu, Lucille dan mereka berdua pergi ke restoran untuk berbicara Lucille pun menanyakan apa tujuan mereka datang ke ibu kota Monica mengatakan bahwa mereka sengaja datang untuk mengunjungi Lucille Sebab resepsionis yang lain itu akan menikah sehingga mereka memutuskan pergi menemui Lucille sebelum mereka berdua sibuk Lucille terkejut dan juga senang karena ternyata yang akan menikah bukanlah mereka berdua Lucille lalu menanyakan mengapa mereka berdua tidak pernah membalas suratnya Monica dan Nana mengatakan bahwa mereka berdua tidak pernah menerima surat dari Lucille Yang mana ternyata Master Gen tidak pernah mengirimkan surat Lucille Akan tetapi ia masih mengumpulkan suratnya Ia beralasan selalu sibuk sehingga lupa mengirimkan surat Lucille Untuk itu, sebagai permintaan maafnya ia akan mengadakan pesta di Guil Petualang Esoknya, Monica dan Nana akhirnya kembali lagi ke kota Meratoni Setelah itu, Lucille pergi menemui Lumina dan meminta sarannya Lumina mengatakan jika Lucille masih ragu, sebaiknya Lucille bertarung dengannya terlebih dahulu Namun, seperti biasa, Lumina masih terlalu tangguh bagi Lucille Lumina pun menyarankan agar Lucille tidak melawan musuh yang kuat terlebih dahulu Sebab, Lucille masih memiliki banyak celah Lucille pun senang mendapatkan arahan dari Lumina dan bertekad akan terus berlatih Hingga akhirnya, setelah 6 bulan berlalu, Lucille kini memutuskan untuk masuk ke lantai 40 melawan bosnya Saat masuk ke lantai 40, bosnya ternyata menggunakan senjata pedang dan tombak Hal itu membuat Lucille sangat kesulitan melawannya Lucille yang tak bisa bergerak lagi, akhirnya mengeluarkan minuman X-nya Karena baunya yang sangat busuk, membuat bos zombie menjauh dari Lucille Berkat dari minuman X-nya itu, Lucille kini aman dari serangan Ia kemudian mulai mencoba beberapa serangan melawan bos zombie tersebut Sampai akhirnya setelah satu minggu berlalu, Lucille kini telah mengetahui kelemahan bos zombie lantai 40 Ia pun menyerang titik buta dari bos zombie dan berhasil mengalahkannya Lalu ketika Lucille akan kembali, pintu lantai 40 ternyata tak bisa dibuka Dengan sekuat tenaganya, Lucille mencoba membuka pintu itu Akan tetapi, tetap saja pintu itu tak bisa dibuka Lucille akhirnya memutuskan untuk melanjutkan penjelajahannya dengan menggunakan minuman X sebagai tamengnya Sampai akhirnya, Lucille kini telah berada di lantai 50 Sementara itu, di guild petualang, para petualang merasa kalau Lucille sudah lama tidak muncul Serta, harga penyembuhan di klinik kini semakin naik Mereka berpikir mungkin saja Lucille sedang dikurung di dalam gereja Di sisi lain, Lucille yang berada di depan gerbang lantai 50 Tengah mempersiapkan dirinya untuk masuk ke dalam Sebelum itu, ia membaca terlebih dahulu buku yang didapatkan dari bos lantai 40 Di dalam buku itu, terdapat sihir Santori Circle yang bisa menetralisir sihir kegelapan Setelah melakukan persiapan, Lucille akhirnya masuk ke dalam Ia pun langsung disambut oleh bos zombie lantai 50 Lucille tak bisa melawannya, sebab ketika akan membacakan mantra, ia langsung diserang Serta, gerakan dari bos zombie itu sangatlah cepat Namun Lucille menyadari kalau bos zombie itu memakai sihir kegelapan Ia akhirnya mencoba sihir baru yang sebelumnya ia baca, yaitu Santori Circle Yang mana itu ternyata berhasil melukai bos zombie, bahkan juga mengalahkannya Lalu, tiba-tiba sebuah pintu rahasia muncul di belakang Lucille Lucille memutuskan untuk memasuki pintu itu dan melihat isinya Saat berada di dalam, Lucille melihat ada zombie naga Lucille merasa, kalau itu adalah zombie naga, mungkin saja ia bisa mengalahkannya dengan sihir suci Ia kemudian mempersiapkan dirinya dan akhirnya mendatangi zombie naga itu Lucille berhasil mengembalikan naga itu menjadi semula hanya dengan satu serangan saja Naga itu pun mengakui Lucille dan akan memberikan semua emasnya Sebelum mengambil emasnya, Lucille menanyakan mengapa naga itu disegel dalam labirin tersebut Naga itu menjelaskan bahwa ia dan naga yang lainnya dikurung di tempat terkumpulnya sihir hitam Dan salah satunya adalah labirin tersebut Para pahlawan juga sampai sekarang tidak pernah muncul menyelamatkan mereka Naga itu kemudian berniat memberikan perlindungannya kepada Lucille yang bisa membuatnya sulit untuk terbunuh Naga itu juga memberikan pesan kepada Lucille agar menyelamatkan banyak orang Serta menyelamatkan saudara-saudaranya juga yang masih tersegel Setelah itu Lucille mengambil semua barang yang ada di lantai itu Sebuah kalung dan tombak tiba-tiba saja muncul Serta sebuah cahaya yang langsung membawanya pulang Lucille langsung pergi menemui Katalia dan membuatnya terkejut Sebab Katalia mengira Lucille sudah mati di dalam labirin karena telah menghilang selama 6 bulan Katalia kemudian membawa Lucille menemui para petualang yang sedang berdemo di depan gereja Karena mereka berpikir kalau Lucille sudah ditahan Namun setelah melihat Lucille situasi pun akhirnya menjadi kondusif lagi Lalu Lucille pergi menemui Uskup Agung didampingi oleh Katalia dan Lumina Uskup Agung kemudian menanyakan apa yang telah dilakukan Lucille selama 6 bulan di dalam labirin tersebut Sebelumnya Uskup Agung sudah memerintahkan Lumina untuk pergi mencari Lucille Namun Lumina hanya bisa sampai di lantai 30 saja Lucille akhirnya menjelaskan bahwa ia telah berhasil menjelajah sampai di lantai 50 Ia juga telah mengalahkan bos lantai 50 dan mendapatkan beberapa kitab sihir suci Lalu ketika akan menceritakan kejadian selanjutnya Lucille meminta agar Lumina dan Katalia saja yang mendengarnya Uskup Agung kemudian memerintahkan para penyembuh yang lainnya untuk keluar terlebih dahulu Setelah itu Lucille pun menceritakan tentang naga suci yang ia temukan menjadi zombie Serta pesan naga suci yang diberitahukan kepadanya Uskup Agung merasa senang karena Lucille sudah berhasil menakulukan labirin Ia akan mengadakan perayaan atas keberhasilan dari pencapaian Lucille Serta mempromosikan Lucille menjadi penyembuh tingkat S Kini Lucille bisa menolak perintah dari penyembuh manapun selain perintah darinya Lucille pun dipersilakan memberikan pidato kepada para penyembuh yang lainnya Ia mengatakan markas besar kini tengah diambang kehancuran akibat terjadinya penyembuhan yang tidak adil Untuk itu ia akan menciptakan pedoman dalam penyembuhan Sehingga orang-orang tak akan menyalahgunakan otoritas dari gereja dan markas besar penyembuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!